Saya Audrey dari kelas 9, di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan atau penyakit pada sistem koordinasi manusia pada otak satu, ada radang otak, yaitu infeksi pada otak yang kedua itu, ada ayan, yaitu kejang mendadak akibat gangguan pada otak yang ketiga itu, ada meningitis atau radang selaput otak yang keempat itu, ada sklerosis ganda, yaitu kerusakan sel saraf pada otak dan sel saraf belakang yang kelima itu, ada neuralgia, yaitu sakit sepanjang serabut saraf yang keenam itu, ada restruk atau gangguan aliran darah ke sebagian otak yang kedua, pada mata satu, patara, yaitu pengeruhan pada lensa mata yang kedua itu, ada mata juling kelainan akibat otot penggerak bola mata yang tidak serasi antara kanan dan kiri yang ketiga itu, ada seroftalmia atau keadaan ketika kornea mata mengering yang keempat itu, ada astigmatis, yaitu distori penglihatan akibat ketidakteraturan lensa mata yang ketiga, pada pendengaran satu, tulis saraf, yaitu kerusakan pada rumah selaput atau saraf pendengar yang kedua itu, ada otitis atau radang pada pendengaran yang keempat itu, pada pencernaan yaitu pankreatitis atau radang pada pankreas sekian penjelasan dari saya atas perhatiannya, terima kasih